Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Dan ini adalah satu peristiwa yang menakutkan. Arwah bapak kakak ada memelihara Saka. Dan Saka ini nak diturunkan kepada salah seorang dari kami, anak-anaknya ataupun cucu-cucunya yang ada. Tapi nasib baiklah dengan bantuan seorang pakar namanya Haji Ismail yang telah pun membantu kakak dan juga suami menghentikan Saka ini supaya tidak diturunkan kepada anak-anak. Tetapi Kisi, setelah arwah ayah meninggal dikebumikan, fikirkan orang yang dah pergi takkan ganggu kita. Tetapi mungkin agaknya yang mengganggu kakak sekeluarga, kata Kak Juriyah adalah mungkin Saka peninggalan dalam rumah. Sebab setahu kakak, ayah kakak ini bukan calang-calang orang. Dia mengamalkan pelbagai ilmu termasuk menggunakan susuk. Susuk yang dia gunakan adalah untuk kekuatan. Pada usia 83 tahun, dia mampu kayu basikal sini-sana, Kisi. Pergi jauh-jauh pun kayu basikal. Pergi rumah anaknya lagi satu pun. Kakak tinggal di Tempenis. Anaknya tinggal di kawasan Pasiris. Agak jauh untuk orang usia 82 tahun untuk mengayu basikal. Dia mampu mengayu basikal pergi balik tanpa rasa penat. Dan itulah susuk yang telahpun membantu memberikan kekuatan kepada arwah bapak kakak. Tapi Kisi, pengalaman yang kakak alami setelah bapak meninggal dunia adalah pada hari yang keempat. Setelah jasad dikebumikan. Anak cucu kakak, cucu kepada bapak kakak. Iaitu anak kakaklah yang berusia 5 tahun. Bila kakak bangun malam, kakak terkejut apabila anak kakak 5 tahun ni tak ada di katil baring bersama kakak dengan abahnya. Kakak kejutkan suami. Tanya suami. Mana Irfan? Suami kata, mana tahu? Kami berdua keluar dari bilik. Kisi nak tahu apa berlaku. Anak kakak berada dalam bilik arwah datuknya sedang duduk di atas katil bersilah. Kakak buka lampu. Kakak tanya, Afan apa buat sini? Dia kata dia sedang bercakap dengan datuknya. Bila kakak dengar meremang bulu rumah, suami terus masuk, dukung Irfan keluar dari bilik. Bila suami nak keluar, Kisi, kakak dapat lihat seolah-olah ada benda tahan suami. Tak boleh bergerak suami kakak. Mendukung anak. Anak kakak tiba-tiba menangis ketakutan. Kakak dah tak tahu nak buat apa. Suami tak boleh bergerak langsung. Seolah-olah ada benda tahan. Akhirnya, suami pejamkan mata untuk seketika. Bila dia buka mata, dia azan sekuat-kuatnya. Setelah azanlah, barulah suami bergerak boleh keluar dari bilik. Bilik itu ditutup di kunci. Malam hari, kakak dengan suami dengan anak tak boleh tidur. Bilik sebelah, orang cakar-cakar. Hempas barang, hentak barang. Sampaikan mengganggu kami tak boleh tidur. Suami terpaksa ambil cuti sakit, kata kak juriah. Kerana semalaman tak nyenyak tidur. Keesokan harinya, kakak dengan suami terus buang barang-barang arwah bapak yang ada dalam bilik. Termasuklah barang-barang pusaka yang dia simpan bertahun-tahun kisi. Kakak buang dan panggil seorang pakar, iaitu Haji Ismail yang datang. Untuk baca sema rumah dan sebagainya. Setelah itu, gangguan tidak ada lagi. Dan kakak bersyukurlah. Kerana Haji Ismail membantu daripada sakar diturunkan kepada anak kakak. Terima kasih dan selamat tengah malam, Kisi.